Oke langsung saja saya mulai. Sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman Udari yang sudah menyempatkan datang pada mini-kelas game pada malam hari ini. Langsung saja menuju topiknya mini-kelas hari ini itu lebih mengarah ke instalasi dan set-up environment unity di komputer-komputer kalian. Oke sebelum masuk ke materi juga, oh bentar-bentar ada lagi. Jadi kita tidak hanya set-up environment sama install unity. Kita hari ini juga sekaligus get in touch dengan unity. Jadi mungkin di sini kalau ada yang baru pertama kali join di mini-kelas nanti bisa berkesempatan untuk perkenalan dengan unity terlebih dahulu. Oke sebetulnya saya tanya nih ke teman-teman di sini, apa ada yang sudah install unity atau ada yang belum nih? Boleh on mic ya atau mungkin dirasain. Saya sudah kak, cuman belum pernah makin. Karena waktu itu cuman install doang, cuman gak tahu makinnya. Oke, berarti sudah install ya intinya? Sudah kak, sudah. Oke, mungkin yang lain apa sudah? Atau apakah masih ada yang belum? Sudah kak? Sudah kak. Oke lah kak gitu, kalau sudah. Untuk yang memang benar-benar yang belum, ini saya punya link tutorial di YouTube. Jadi nanti bisa dilihat dari YouTube. Nah ini linknya. Berhubung teman-teman sekalian, sudah banyak ada yang, saya ingin install ya langsung aja nanti ke intis harinya. Oke, jadi ini penampakannya, dari Unity Hub. Yang biasa kalian ketika ingin buka di Unity awal-awal, itu keluar Unity Hub. Atau mungkin kalian sudah duduk di Unity, tapi kok di area-nya ke Unity Hub. Itu apa sih Unity Hub itu kok? Kita-kita baru install, mau pelajar di Unity, tapi kok ada Unity Hub? Apa sih Unity Hub? Nah, Unity Hub itu sementara aplikasi ya. aplikasi manajemen untuk mengatur produk Unity yang akan dibuat. Nggak hanya itu saja. Jadi Unity Hub itu biasanya itu, kalau kalian pertama kali install Unity, itu pastinya dijadikan satu ya, mulai dari Unity-nya, sampai ke editornya. mungkin editornya untuk versi sekarang itu pakai Microsoft Visual Studio. Dan juga plugin-plugin lain kayak Android, WebGL, sama untuk di-explore ke PS4 dan lain-lain juga. Oke, jika sudah di-install, langsung aja kita perkenalan dulu ke Unity Hub-nya ini. Untuk bikin project, ya pastinya di tab project ini dulu ya. Untuk di tab install ini, mungkin kita bisa lihat Unity kita ter-install di sini. Untuk versi yang saya install ini 2021 ya. Langsung aja, di new project, kita buat proyek yang simple-simple dulu ya. Contohnya aja dua dimensi. Jika sudah selesai, kita langsung aja, kita kasih nama perusinya apa. Misal, contoh performer ya. Atau terserah, mungkin terserah teman-teman. Saat ini saya akan kasih nama, contoh proyek gitu aja. Begini. Mungkin dari teman-teman juga bisa mengikuti ya, dari rumah. Mungkin kalau ada kecepatannya dari saya, mungkin bisa langsung on kecepatan begitu. Bisa. Oke, langsung aja. Untuk lokasi bisa disesuaikan menurut teman-teman masing-masing. Misalnya saya taruh di folder D ini. Langsung aja di create proyek. Untuk create-proyeknya ini tergantung dari koneksi ya, teman-teman. Jadi kalau misal koneksi dan juga hardware-nya mumpuni juga biasanya lebih cepat. Untuk kali ini, memang di komputer saya agak lama. Karena memang hardware-nya terbatas juga koneksi internetnya. Oke, sambil menunggu proyek yang selesai, mungkin dari teman-teman bisa juga mempraktikannya dari rumah. Sambil menunggu ini juga, mungkin saya juga akan sampai ini ke teman-teman juga ya. Untuk minggu kali ini mungkin kita belum masuk ke proyek-proyeknya. Tapi kita awali dulu dengan pengenalan dulu di engine-nya. Untuk proyeknya, kita bisa mulai minggu depan dan juga formnya nanti kita akan kirim. Untuk formnya mungkin bisa ditunggu. Nanti kami akan kirim secepatnya. Jadi untuk minggu depan nanti bisa mulai proyeknya. Jadi proyeknya itu nanti bisa teman-teman isi di formnya tersebut. Disesuaiin aja nanti misalnya teman-teman pengennya proyeknya apa nih. Itu kan platformer atau game-game snack game atau top down atau ya mungkin macam-macam lah. Sama juga mungkin nanti rolnya teman-teman nanti kalau teman-teman minat minatnya di mana rolnya di mana di programming atau di artis atau di sound nanti bisa langsung diisi aja di formnya tersebut. Masih lama jika sudah selesai pastinya nanti kita akan langsung di direct ke Unity-nya. Di sini sudah tersedia beberapa jendela atau tab di Unity kita kali ini. Yang pertama saya ajak sekarang mulai dari tab hierarchy terlebih dahulu. Tab hierarchy ini untuk apa sih? Tab hierarchy ini berfungsi untuk memasukkan objek yang akan ditampilkan di dalam game di sini. Jadi misal di sini ada main camera. Di sini main camera untuk mengikuti pergerakan atau arah objek ke mana ke kiri ke atas ke bawah dan game objek di sini itu diletaknya di hierarki sini. Jadi di sini ada sample scene untuk scene kita dan juga ada main camera. Juga kita ingin naruh game objek berupa mungkin di sini ada sprites tile map atau mungkin yang lain seperti fisik ya. Jadi kita ditaruhnya di sini untuk game-game objeknya. Dan yang kedua di sini ada scene tab scene. Tab scene di sini ruangan atau tempat di mana kita meletakkan komponen seperti kamera tadi, game objek, dan lain-lain. Dan bagian scene ini dapat melakukan penempatan atau pengerjaan game secara keseluruhan. Jadi langsung aja. Jadi kalau teman-teman ingin mendesain sebuah terrain platformer langsung aja. Mungkin kalau teman-teman sudah punya asetnya langsung aja di sini bisa drag and drop atau mungkin bisa di pecah-pecah pakai tile. Oke lanjut ke bagian inspector sini. Jadi inspector ini buat apa sih? Inspector ini bagian yang digunakan untuk mengedit property object. Jadi seperti ini. Di sini ada main camera, di sini terdapat property-property dari object yang setelah kita klik. Di sini ada transform, ada juga property camera. Dan juga kita bisa menambah komponen lain di sini. Tidak hanya property saja, kita bisa menambah seperti fisik, UI, dan juga lain-lain. Bahkan animasi juga bisa. ditambahkan di tab inspector ini. Oke, selanjutnya tab project. Tab yang di sebelah pojok kiri ini fungsinya untuk apa sih? Fungsi tab project ini beri semua bahan-bahan file-file yang akan digunakan dalam pembuatan game. Di bagian ini tempatnya berbagai macam bentuk komponen seperti folder, kita bisa bikin folder baru di sini. Dan juga animasi, skrip, gambar, objek 3D, dan juga tentunya masih banyak lagi yang bisa teman-teman taruh di tab project di sini. Selanjutnya di tab console di sini. Itu fungsinya untuk menampilkan pesan menampilkan pesan yang sebelumnya itu kita compile atau kita tulis di code editor nanti bisa ditampilkan di sini. Misalnya terdapat error di script katakan script below word. Teman-teman salah nulisnya itu kan typo. Mungkin semikolonnya kurang atau mungkin scriptnya salah gede atau kecilnya mungkin itu nanti tampil di sini. Di tab console. Oke, langsung aja kita coba-coba kita utek-utek biar lebih paham dalamnya ini. Langsung aja mungkin kita bisa bikin script-script sederhana dulu aja kita di sini. kita tonton kita buat file script di sini ada bentar-bentar. Mungkin kita bisa taruh di sini game object atau bentar-bentar. Atau kita bisa oh di sini. Kita bisa langsung masuk script di sini. Jadi klik kanan di folder assets ini. Langsung aja di bagian menu kita cover lalu kita tampil di sini ada folder si subscribe dan masih banyak lagi di sini. Untuk buat script kita langsung aja pencet si subscribe di sini nanti akan keluar script si search baru di sini. Langsung aja kita beri nama hello world udah enter nggak perlu pakai .js atau .java atau .js langsung sama unity-nya langsung ditambahin sendiri .js langsung aja untuk ngedit kita pakai editor favorit masing-masing aja boleh pakai Visual Studio Code boleh juga pakai Visual Studio saja dalam video ini saya pakai Visual Studio langsung aja kita langsung koding di sini kita terapkan biar kita paham juga fungsi-fungsinya oke di sini ada kode starter juga di sini ada fungsi-fungsi build in function yang tersedia yang disediakan oleh unity ini dua fungsi start sama fungsi update mungkin dari teman-teman di sini yang sudah pernah ini saya skin mati masih start di ini oke jadi mungkin teman-teman di sini yang sudah belajar mengenai function di pemogaman pasti sudah tahu di sini ada function boot in function dari unity ini fungsi bawaan yang sudah disediakan unity biar kita nggak ngoding dari 0 dari awal dan fungsinya ini fungsi apa ini void start ini sama void update fungsi fungsi void start ini di jalankan untuk sekali saja untuk sekali saja di compile jadi nggak dibuat terus-menerus kalau kalau bingung langsung kita coba disini coba kita langsung tulis the booklog hello world ini untuk apa sih untuk menampilkan sebuah text yang akan dimunculkan di tab console tadi langsung kita coba hello world disini yang semua simple oke sampai sini jika tidak ada salah mungkin langsung saja bisa kita save langsung kita pindah nanti jika salah ada type ini ada kayak portes ya ini compiler nya di ide ini ada disini di description disini ada semicolon accepted jadi kurang semicolon langsung kita ketik disini langsung kita save kita pergi ke unity lagi disini kita tunggu dulu jika tidak ada error langsung saja kita script ini kita taruh ke game object tentunya saja kita kalau langsung play disini kita compile belum ada tampilan hello world mengapa kok tampil kok gak bisa ini disebabkan script kita ini tidak masuk ke dalam game object jadi skip skip yang sudah di compile tidak bisa ditampilkan ke dalam game ini karena tidak ada game object nya tidak ada medium nya untuk medium nya kita langsung saja bisa pakai di main kamera sini untuk untuk sementara disini saja kita drag and drop dari assets langsung kita seret kesini ke main kamera cara ngeceknya kita cek lagi disini di property di tab inspector kalau sudah masuk disini ada si subscribe yang sudah nempel disini sudah ada langsung saja kita jalanin disini di kotak play atas ini sudah tampil hello world nya tentunya nampilin nya cuma sekali saja tidak di render frame per frame kalau untuk nampilin frame per frame ini tadi langsung saja kita taruh hello world nya ini ke dalam fungsi update tadi disini contohnya langsung saja kita kopas kita tambah di lower dari fungsi update kita save kita kembali lagi ke unity langsung 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 kita jalanin disini jadi banyak ini karena ini menjalannya per frame hello dari fungsi update mungkin dari sini apa ada yang dipertanyakan atau masih dibingungkan yang masih bingung tidak apa-apa langsung saja on mic atau mungkin bisa tanya di chat saja bisa saya bacakan apa ada yang masih dibingungkan atau mungkin masih ada kendala waktu bikin skripnya atau mungkin yang lain oke tidak ada ya kalau belum kalau tidak ada langsung saja kita bikin langsung aja kita coba coba untuk mini project ini kita buat yang sederhana dulu tidak terlalu muluk-muluk nanti juga kalau yang muluk-muluk bakal kita dibingung sendiri yang tinggi-tinggi oke langsung aja kita buat platformer sekarang gimana nih oke jadi kita kita startup yang pertama kita ganti dulu di sample scene ini kita rename di sini di folder yang di bawah di scene kita klik lalu ada file scene di sini kita klik kanan habis itu kita rename jadi jadi semisal kita kasih nama plot simple platformer kita aja langsung aja kita reload jika sudah selesai di sini tampil namanya yang sudah kita rename jadi simple platformer terus step kedua yang kita lakukan mungkin ini opsional ini teman-teman bisa ganti mungkin atau teman-teman sekipar juga bisa ini kita coba ganti background dari kamera background dari kamera tadi kan berupa warna biru gitu ya ini bisa diganti sesuai sesuai suka hati kalian di di tab inspector disini ada property kamera letaknya di background sini di background tinggal di klik disini kita tinggal pilih warnanya ini ada banyak warna pilihan terserah teman-teman mau pilih apa contoh aja saya pilih warna biru biru malah tidak berubah hijau aja disini coba kita ganti warna hijau dulu sudah kita langsung silang aja disini sudah berubah jadi warna hijau jangan lupa kita save terlebih dahulu langsung kita kita ke step lanjutan ini kita buat game object disini empty game object di file hierarchy ini kita klik kanan disini kita bisa bikin 2d object kita hover saja gak gak usah di klik jadi di klik juga bisa tapi kita hover saja disini ada banyak pilihan sprite fisik telmaps dan lain-lain banyak sekali setelah kita bikin spread berupa square aja disini anggap paca ini kita asumsikan sebagai player kita kasih nama disini kita rename atau bisa kita rename di tab inspector disini juga ada text isian fungsinya ini untuk mengganti nama juga bisa disini kita ganti namanya menjadi player langsung aja kita enter atau kita arahkan mouse ke daerah lain juga bisa langsung ganti disini namanya player oke jika buat banyak sudah langsung aja kita bikin medianya nih kita bikin tanah atau platformnya kita bikin sama dengan cara-cara yang tadi kita klik kanan 2D object sprite langsung pilih square oke disini square kita bisa resize sesuai keinginan kita mau segini pun juga boleh mau segini juga boleh pokoknya criteria performer itu kan agak panjang sedikit tirainya kita bikin tirainya sederhana naik macam ini kita bisa ganti warna di tab inspector langsung saja biar bisa membedakan mana player mana yang tirainya oh bentar kita rename dulu terima terima kita ganti warnanya disini sama seperti kamera tadi ada putih-putihnya disini kita langsung aja ganti yang penting jangan ijo nanti kalau ijo sama sama backgroundnya coba aja rendeng aja kuning contohnya ini untuk contoh aja bukan estetika jadi kalau sudah kita langsung ke propertinya kita nambah disini kita tambah komponen komponen rigidbody dan juga box collider rigidbody ini apa sih sama box collider untuk rigidbody dulu ini kita bisa menambahkan komponen ini untuk player-nya ini bisa bergerak sesuai grafitasi contohnya aja kita langsung tambahin box collider ini untuk tatapan fisik ntar platformer-nya juga ini langsung aja kita tambahkan disini kalau kitaran ini nanti turun jadi ada sentuhan fisiknya disini dan juga objek dari player ini juga memiliki gaya gravitasi ini penyebabnya ini karena kita tambahkan rigidbody disini kalau kita hapus komponen rigidbody kita kita remove kita play maka objek itu diam saja disini stuck disini tidak bisa pindah-pindah jadi fungsi untuk itu rigidbody jangan lupa rigidbody itu dia kalau rigidbody saja ini nanti bisa di anggap unity nya sebagai rigidbody rigidbody nya untuk objek 3D bukan 2D langsung kita tambah rigidbody 2D ini untuk player saja untuk tiernya kita tidak usah nanti kalau tiernya kita tambahin rigidbody nanti tiernya ikutan jatuh tidak gampang disini kita langsung aja kalau sudah kita bisa langsung masuk ke script nya kita bikin script nya disini kita organize dulu struktur project nya biar rapi kita buat order disini sama langkahnya klik kanan di tab assets kita create disini kita buat folder baru disini kita namain aja script bisa jadi pembeda yang mana yang scene mana yang nantinya ada tempat yang tile map sama yang lain selanjutnya kita pindah kesini script script nya kita buat script baru yang bernama clear movement disini selesai kita enter ini sudah selesai langsung bisa dibuka disini dengan cara double click nanti kita diarahkan ke kode editor yang sudah kita isah sebelumnya kita bertemu lagi dengan copy di screen ini coba kita buat untuk bagaimana per ini bisa berjalan ke kanan sama ke kiri langsung aja disini kita inisialisasi dulu mesin padinya kita bikin variabel baru berupa rigidbody disini pakai doody karena kalau tidak doody nanti unity menganggap rigidbody ini untuk objek 3D 2D saja namanya rd biar gampang pemanggilan variablenya langsung kita inisialisasi di function start disini karena kita tidak perlu untuk mengcompile nya per frame maka kita load fungsi-fungsinya attribute-atributnya di function start langsung saja kita ketik rd component rigidbody 2D jika teman-teman memakai visual studio terbaru disini sudah ada fitur suggestion disini langsung saja kita tap jika betul sudah jadi kita tinggal beralih ke script gerak yang disini bentar bentar kita juga perlu satu attribute untuk kecepatan dari pergerakan player tersebut public float speed movement speed aja lebih jelas jika sudah nanti kita langsung ke update oke nanti jaringan saya enggak beruk kita definisikan disini untuk digit body nya kita definisikan si 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 Oke, langsung saja kita Intansiasi vektor 2 Dengan pergerakan di sumbo X Mx Ini Mx Oh iya iya Karena saya Mendefinisikan variable ini Tidak variable global Kita kasih Jadi ini keseluruhan dari scriptnya Mungkin untuk kecepatannya bisa kita Tabung aja di sini Metapkan mode speednya Jadi kalau sudah Langsung saja kita pindah ke unitnya Setelah itu langsung saja kita masukin script player move-nya Kita drag drop saja ke arah object player Di sini Di sini Jika sudah di import Di sini ada properties Di sini juga ada move speednya Ini kecepatan ke arah sumbo X nya Coba 5 Langsung saja kita coba Sampai jumpa di video selanjutnya Siini Mx-nya kita isi aja. Mx-nya kita isi aja. Mx-nya kita isi aja. Mx-nya kita isi aja. Mx-nya. Mx-nya. Jadi sudah bergerak. Ini tadi saya modifikasi sedikit di script-nya. Jadi script-nya secara keseluruhan seperti ini. Langsung aja disini kita definisikan variable untuk menampung arah atau force-nya dari objek tersebut ke sumbu X. Lalu kita direct ke tombol input. Input ini salah satu kelas untuk mendeteksi tombol yang akan kita pencet. Seperti tombol arrow atau tombol D. Dan juga akan memanggil atribut disininya. Akit aksis row. Dan lalu parameter horizontal. Lalu kalau sudah langsung aja kita terapkan di faktor 2 di sini. Faktor 2 memiliki 2 parameter. Ini parameter X sama Y. Jika kita mau membuat player tersebut bisa berjalan ke kanan sama ke kiri. Langsung saja kita isi variable X-nya seperti ini. Movement speed dikalikan arah player tersebut. Arah player dikalikan kecepatan. Jadilah seperti itu tadi. Ke kanan dan ke kiri. Jadi faktor 2 ini bersifat seperti ini. Minus 1 ini ke arah ke kiri. Untuk 1 ke kanan. Untuk 0. Maka objek tersebut akan diam. Jika skrip untuk player movement kanan dan ke kiri sudah. Maka kita masih berdatang ke kanan. Kok ini saja kanan kiri. Loncat-loncatnya enggak nih. Oke selanjutnya kita coba skrip untuk player tersebut bisa loncat. Langsung saja kita buka lagi di Visual Studio Code. Visual Studio Code. Visual Studio Code. Untuk skrip melompat langsung saja kita bisa taruh kondisi di sini. Kalau kita langsung asumsikan ini pakai pecah buangan. Dan di sini ada input.getKidown. Kidown ini khususnya untuk apa? Ini untuk meneteksi pressure dari keyboard kalian. Jadi untuk pengaturan keyboard nanti bisa dilakukan di Unity-nya. Jadi untuk kali ini saya akan melompatkan. Coba jika player tersebut akan melompat. Maka dari user akan menekan tombol space. Space. Lalu saja di sini bisa kita inisiasi. Seperti yang ini ya Kita kopas dulu aja Jadi menyingkat waktu Untuk parangetanya kita ganti Kita balik Yang disini Sebelumnya kita Pasang untuk Arah Ke sumbu X Kita pasang ke arah Sumbu Y Untuk jump force-nya Kita set Jadi Pada terlebih dahulu Kita simpan Jika sudah kita save aja Langsung kita kembali ke Unity Di ini Coba kita langsung kita play Jika tidak ada kesalahan teknis Maka kita bisa Loncat dengan menekan tombol space Sudah bekerja kan Untuk Mekanisme kelayar ke kiri Dan ke kanan Habis itu Untuk loncat Tentunya mekanisme ini Ada kekurangannya Untuk loncat Ini enggak sekali saja Namun bisa dua kali Bahkan seterusnya Terus gimana nih caranya Biar bisa Loncat Sekali aja Atau mungkin Sekali dua kali Habis itu Turun lagi Dan tidak bisa Loncat Sebaru saja Nanti akan Dibahas Secara Rindy Dan juga termasuk Mekanisme bagaimana Supaya kamera ini Bisa mengikuti Si player Ini akan Diteruskan Di Proyek Minggu-minggu selanjutnya Oke Mungkin Sampai sini Apakah ada yang Dibingungkan Atau ditanyakan Atau mungkin ada yang Error Waktu Proses instalasi Atau Proses pengkodahan Tadi Mungkin bisa On make Teman-teman Masa aja Atau mungkin ada yang Kurang jelas Atau mungkin Saya Keceputan Oh bentar Ada yang Resign Oh ya Mungkin Dari Zidni Permisi Kak Inzit bertanya Kak Iya Saya Kemarin-kemarin Sudah lihat Beberapa Tutorial Yang gak banyak Cuman sedikit Cuman Saya masih bingung C Sharp Di Buat Unity Salahnya kayak gimana Itu masih bingung Kak Oke Jadi caranya Untuk Unity Maksudnya Untuk Apa ya Cara kerjanya Atau mungkin Untuk Game mekanisnya Ya C Sharp Ya mungkin Kayak Ini buat apa Ini buat apa Itu Kurang Paham Oh ya Oke mungkin Saya jawab Sebesarnya aja ya Jadi Fungsinya C Sharp Di Unity Ini Tujuannya itu Untuk apa Sebenarnya Kita bisa Berbuat Banyak Dengan adanya C Sharp Ini Jadi Contohnya Saja Kita buat Sederhananya Buat game Mekanik Tadi Itu kan Kita bisa Coding Langsung Melalui C Sharp Itu tadi Jadi Kalau kita Melakukan Apa-apa Tentang Fisik Mekanis Kita bisa Lakukan juga Dengan Si Sharp Ini Atau mungkin Gini Terbosannya Kalau kalian Mungkin Belum pernah Sama sekali Coding Atau mungkin Masih bingung Ini Si Sharp Ini buat Ngapain Aja Untuk Proses Pembuatan Game Itu Kalian Bisa Nyoba Nyoba Di sini Mungkin Ada Visual Scripting Kalau di Unity Versi Terbaru Di mana Visual Scripting Nah Di sini Visual Scripting Ini Untuk Bikin Game Tadi Untuk Bikin Mekanisme Game Tadi Jika Kalian Tidak Masih Baru Di Dunia Game Development Itu Bisa Pakai Script Ini Kalau Misalkan Bingung Jadi Untuk Itu Yang Saya Ketahui Untuk C Sharp Mungkin Juga Bisa Dibuat Animasi Animasi Setelah Dibuat Diproses Dipotong Potong Di Unity Kita edit Unity Mungkin Bisa Kita Terapin Pakai C Sharp Yang bagian Mananya Untuk Waktu Playernya Jongkok Kita Bikin Animasi Jongkok Nanti Bisa Diswitching Ke Si Sub Mungkin Kalau Penjelasan Aku Terlalu Rumit Mungkin Ada Dari Teman-teman Mungkin Yang Bisa Membantu Menjawab Dari WD9 Bagaimana Apa Masih Belum Jelas Atau Mungkin Sudah Jelas Dari Sydney Sudah Lumayan Jelas Terima kasih Sama-sama Mungkin Ada Yang Lain Atau Mungkin Kurang Paham Oke 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 Saya rasa Sudah Malam Juga Ini Jika Tidak Ada Maka Dari Saya Itu Saja Mungkin Kalau Dari Teman-teman Merasa Kecepatan Mungkin Bisa Ditonton Kembali Di Youtube Channelnya WRI Nanti Tadi Kami Akan Upload Secepatnya Ke Youtube Oke Sekian Dari Saya Jika Jadi Saya Ada Kesalahan Dan Juga Mungkin Ada Kekurangan Yang Mesti Banyak Kekurangannya Saya Mohon Maaf Dan Juga Saya Ucapkan Terima kasih Kepada Teman-teman WRI Yang Sudah Menyebutkan Hadir Dan Juga Mungkin Disini Ada Mas Mas Dan Mbak Mbak WRI Yang Hadir Saya Terima Kasih Sebanyak Banyaknya Dan Juga Saya Mohon Maaf Jika Ada Salam Sama Kekurangan Waktu Menikas Hari ini Dari Saya Saja Akhir Wassalamualaikum Wabarakatuh Dan Selamat Beristirahat Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima kasih Kak Terima kasih Kak Oke Aku Admiting Ya